Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Foto Realzen bakal bahas cara untuk menyelesaikan event callback friend. Nah ini dia eventnya guys. Nah disini kalian bisa dapetin 19.999 diamond kalau kalian berhasil mengundang temannya yang udah lama gak main free fire nih guys. Nah cara ngundangnya itu gampang banget. Yang pertama, yang paling gampang itu kalian undang lewat Facebook ya guys. Kalian klik aja callback. Nah ini daftar teman kalian yang udah lama gak login ya guys. Nah kalian bisa aja teman-teman kalian ini untuk main lagi nih kalau kalian kenal. Nah susahnya kalau kalian gak kenal sama teman-teman kalian yang ada di daftar ini nih guys. Nah cara yang pertama, kalian langsung klik aja undang. Terus disini kalian klik Facebook aja guys. Nah tinggal share aja lewat Facebook ya. Tulis aja guys, tolong bantu saya untuk menyelesaikan event callback friend. Nah tulis aja kayak gini terus kalian posting. Nah udah ya, cara yang pertama udah selesai guys. Nah karena disini kita diminta untuk mengundang 7 teman, kita harus pakai cara lain. Caranya gampang banget, saya udah sering banget buat tutorialnya ya. Jadi buat teman-teman tuh harus punya lebih dari satu akun nih. Caranya gampang banget, kalian tinggal buat aja pakai Gmail guys. Nah buat teman-teman yang belum tau cara buatnya, ini saya udah kasih tau disini nih guys. Di video di atas sini nih. Nah kalian tinggal tonton aja videonya untuk cara buat email atau akun cadangan ya guys. Oh iya guys, sebelum kita mengundang, jangan lupa buat copy dulu ID Free Fire kalian ya. Nah kalau udah kalian copy gini, baru kita keluar atau logout dari akun utama kita. Dan login menggunakan akun Gmail nih guys. Nah karena disini saya udah punya beberapa akun Gmail atau akun cadangan saya. Jadi saya tinggal login aja nih guys. Oke guys, ini dia. Saya udah login di akun yang pertama. Kita langsung masuk ke menu pertemanan dan masuk ke menu callback ini. Dan tinggal masukin aja ID Free Fire akun utama kita guys. Dan klik konfirmasi deh. Oke kalian bisa lihat disini, kita langsung bisa dapet 5 champion box di akun cadangan yang pertama nih. Kita langsung ambil aja. Dan kita masuk ke vault. Kita coba buka ya guys. Kira-kira bisa nggak nih dapetin diamondnya nih. Semoga di akun cadangan kita bisa dapetin diamondnya ya. Kita klik-klik dulu. Nah kalau udah baru kita buka nih guys. Langsung 5 aja. Dan ini dia, kita dapetnya cuma flag token ini doang guys. Oke yang selanjutnya, kita logout lagi dan masuk ke akun yang kedua nih. Akun cadangan yang kedua. Sama kayak yang pertama tadi, karena akun cadangannya saya pakai email semua guys. Jadi kita login menggunakan Gmail. Nah ini dia akun cadangan yang kedua. Kita langsung masuk aja. Dan sekarang langsung aja masuk ke menu pertemanan nih. Dan masuk ke menu callbacknya ini guys. Nah ini dia. Kita langsung aja masukin ID akun utama kita guys. Dan langsung konfirmasi. Tambah. Dan ini dia, kita langsung dapetin 5 champion boxnya lagi guys. Kita ambil lagi. Oke. Kita masuk ke vault. Dan bukanya lewat sini ya. Kita klik-klik dulu di diamondnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapet ya guys. Oke. Ini dia. Kita buka. Dan dapetnya flag token doang guys. Oke kita lanjut ke akun cadangan yang ketiga nih guys. Kita logout dari akun ini. Dan login lagi pake gmail guys. Nah ini dia akun cadangan yang ketiga ya guys. Kita langsung masuk aja. Langsung masuk ke menu pertemanan. Ke event callbacknya. Dan paste lagi ID free fire akun utama kita guys. Kita konfirmasi. Dan langsung aja kita tambahkan. Ini dia kita dapet lagi 5 champion boxnya. Kita ambil aja langsung. Dan kita langsung buka default ya. Ini dia. Kita klik-klik dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapet ya. Kita lihat. Ya dapet flag token doang guys. Oke ini tadi udah. Akun yang ketiga ya. Kita lanjut ke akun cadangan yang keempat nih guys. Oke ini dia akun cadangan saya yang keempat. Sekarang kita masuk ke menu pertemanan. Dan ke menu callback friend. Dan langsung aja kita masukin ID free fire akun utama kita guys. Dan langsung aja kita konfirmasi. Ini dia. Kita langsung bisa ambil 5 champion boxnya lagi guys. Kita bukanya default. Oke kita klik-klik dulu. Coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapet diamondnya sih. Oke kita langsung buka 5. Yah dapet flag token doang. Oke ini akun yang keempat. Jadi kurang 3 akun lagi ya guys. Kita lanjut aja. Logout dan login lagi. Menggunakan Gmail ke akun yang kelima nih. Oke guys ini dia akun yang kelima. Akun cadangan yang kelima. Oke guys ini dia akun cadangan yang kelima. Kita langsung masuk ke menu pertemanan. Ke menu callback friend. Dan kita langsung paste aja. ID free fire akun utama kita. Dan kita konfirmasi nih. Dapet lagi champion boxnya. 5 champion box. Kita langsung ambil aja. Dan kita tes langsung buka dari sini aja ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yah dapet flag token doang guys. Oke. Kita lanjut ke akun yang ke enam nih guys. Apa masih ada lagi nih akunnya. Kita coba logout dan login lagi menggunakan Gmail. Oke ini dia akun yang ke enam ya guys. Kalau gak salah. Saya sampai lupa nih. Kita langsung masuk ke event callback friendnya. Dan kita langsung copy aja guys. Oke ini dia champion boxnya. Kita langsung ambil aja. Dan langsung aja kita buka. 5 langsung ya. Ya dapetnya flag token ya dari tadi. Ternyata memang susah banget guys untuk dapetin diamondnya nih. Moga-moga di akun utama nanti dapet diamondnya ya. Sekarang kita logout aja dan masuk ke akun selanjutnya nih. Kira-kira masih ada atau enggak nih guys akun saya. Oke guys ini akun yang ke tujuh. Kita langsung undang aja. Kita masukkin ID free fare utama kita. Dan kita konfirmasi. Ini dia 5 champion box. Udah kita dapetin lagi. Dan kita langsung buka aja. Oke jadi gak dapet diamondnya ya. Ternyata memang susah banget guys dapetinnya. Kita langsung masuk ke akun utama nih. Kayaknya udah ada tujuh akun yang kita undang guys. Oke sekarang kita login ke akun utama kita. Dan kita langsung lihat aja ya. Berapa jumlah yang udah kita undang nih. Oke kalian bisa lihat disini. Saya screenshot dulu. Saya udah berhasil mengundang tujuh teman langsung ya guys. Jadi gampang banget untuk nyelesain event callback friend ini. Kalian cukup punya tujuh akun cadangan aja. Kalian bisa buat pake Gmail kayak saya tadi guys. Dan kalian bisa gunakan waktu menyelesaikan event callback friend kayak gini. Jadi memang ketujuh akun yang saya punya tadi memang sengaja gak pernah saya buka. Kecuali ada event-event kayak gini guys. Nah jadi triknya kayak gitu untuk menyelesaikan event callback friendnya secara cepat nih guys. Jadi cuman berapa menit doang ya kita bisa menyelesaikan event callback friend ini guys. Oke kita langsung ambil aja. Dapet 1. Totalnya kita udah dapet 4. 9. Dan 7 nih guys. Kita langsung cek aja ke vault ya. Kita udah dapet berapa nih. Nah kalian bisa lihat disini saya udah punya 16 champion boxnya nih. Kita screenshot dulu. Oke guys kita langsung klik-klik aja di diamondnya ini. Semoga di akun utama ini kita hoki nih guys. Dapet 19.999 diamond. Bisa langsung jadi sultan ya guys kalau dapet ini. 10 dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya ampun. Ampas guys. Kita buka lagi. 6 nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kita buka 6 ya. Bismillahirrahim. Ya ampun. Ternyata memang susah banget dapetin diamondnya guys. Jadi kita cuma dapet flag tokennya doang. Lumayan buat nyelesaikan misi yang ada disini guys. Nah kalian udah dapetin belum nih bundlenya. Nah saya udah dapetin dan sekarang saya tinggal dapetin token box restu AC chest ini doang. Lumayan sih disitu kita bisa dapetin incubator voucher nih guys. Ini ada incubator voucher ya. Oke jadi gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian. Terima kasih.